Hai Baking Lover, selamat datang di channel Lissahmadi. Di video kali ini, aku bikin ice milo cake yang pernah viral, tapi kali ini aku jadiin dessert box. Nah kalian yang mau jualan, ini bisa jadi pilihan kalian. Mau tau cara membuatnya? Yuk nonton terus video ini. Langkah pertama, aku mau lelehin margarin 6 sendok makan. Banyaknya seperti ini ya. Gunakan api sangat kecil saat melelehkan margarin seperti ini. Usahakan margarinnya tidak sampai mendidih ya. Setelah margarinnya mencair seperti ini, segera diangkat dan dinginkan. Lanjut membuat adonan dengan 3 butir telur. Sebelum mengocok telur, pastikan wadah yang digunakan semua kering ya. Jika ada cairan sedikit pun, telur tidak bakalan mengembang saat dikocok. Berikutnya, 7 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh emulsifier, disini aku menggunakan SP. Kemudian ini dikocok hingga mengembang, pucat berjejak. Gunakan speed paling tinggi ya, jika menggunakan hand mixer. Mengocok telur cukup dengan soft pick seperti ini ya. Pas ditarik gini, kelihatan ada jambul melengkungnya. Mengocok telur tidak harus sampai kaku banget ya, karena itu bisa bikin keknya kempes saat sudah matang. Setelah itu, bersihkan pinggiran mangkok dengan spatula. Kemudian masukkan pasta vanila, 1 sendok teh. Ini bisa kalian ganti dengan perisai vanila jenis lainnya ya. Kemudian aduk sebentar. Selanjutnya, masukkan tepung terigu, 8 sendok makan sambil diayak. Disini aku pakai tepung terigu, protein rendah. Tapi aku saranin jika ada, kalian pakai protein sedang aja ya. Kemudian ini diaduk. Disini aku ngaduknya pakai spatula aja, karena pemakaian tepungnya dikit. Kadang aku pakai mixer kalau pemakaian tepungnya agak banyak. Jadi ini diaduknya nggak harus tercampur rata banget ya, karena masih ada bahan lainnya yang bakal dimasukin dan bakalan diaduk lagi. Sekarang masukkan pewarna hijau secukupnya aja. Kemudian ini diaduk rata. Kemudian masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Warna hijaunya kurang jereng ya. Ini aku tambahin dikit lagi pewarna hijau. Kemudian diaduk kembali hingga rata. Pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan ya. Jika adonan sudah tercampur rata, kemudian pindahkan ke loyang. Disini aku menggunakan loyang ukuran 20 cm. Ini udah aku olesi margarin ya, dan ditaburi tepung tipis-tipis. Jika kalian menggunakan baking paper, nggak usah dikasih tepung lagi. Saran aku kalau punya cetakan ukuran 22 cm, sebaiknya pakai itu aja. Nah ini aku ratakan pakai tusuk sate, kalian bisa ganti dengan sendok. Lalu hentakkan loyang agar gelembung udara di dalam adonan bisa keluar. Kemudian panggang di oven yang sudah dipanaskan di suhu 180 derajat. Aku panggang dengan api atas bawah selama 50 menit. Atau ini disesuaikan aja ya dengan oven masing-masing. Setelah cake matang, sisir pinggirannya agar lebih mudah terlepas dari loyang. Cake-nya dibiarkan dingin dulu sebelum dipotong ya. Nah ini cake-nya empuk banget ya. Setelah cake-nya dingin, potong sesuai ukuran cup yang kita gunakan ya. Di sini aku pakai cup ukuran 10x10. Kalau tadi aku pakai loyang ukuran diameter 22, ukurannya pas banget dengan cup ini. Cake-nya aku bagi empat dulu ya. Setelah cake-nya aku bagi empat. Ini aku belah lagi ya, karena terlalu tebal. Harusnya ini bisa jadi empat cup ya, kalau pakai loyang 2,22 meter. Karena aku pakai loyangnya diameter 20, satu potongan cake ini sedikit longgar di dalam cup. Jadi aku tambahin dengan memotong kecil cake ini lagi. Setelah cake-nya dibagi kayak gini, kita sisihin dulu ya. Kemudian kita lanjut bikin krimnya dengan 2 saset milo. Lalu dicairkan dengan air panas secukupnya. Aduk rata sampai gulanya larut ya. Kemudian disisihkan dulu sampai benar-benar dingin ya. Setelah milonya dingin, kocok wipi krimnya. Disini aku pakai yang cair sebanyak 250 ml. Kemudian masukkan milo yang sudah dilarutkan tadi. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai menjadi kaku. Jika kalian menggunakan wipi krim bubuk, cukup 100 gram aja, ditambah air es 200 ml. Nah ini sudah kaku ya. Sekarang aku mau pindahin ke plastik segitiga. Ini opsional ya, kalian mau nggak pakai juga nggak apa-apa. Banyak alternatif lain selain plastik segitiga ini. Sekarang saatnya menata keknya. Layer pertama, masukkan keknya dulu. Kemudian ditimpa dengan krimnya. Lalu layer ketiga, masukkan keknya kembali. Lalu ditimpa lagi dengan krimnya. Nah ini krimnya udah aku ratakan ya. Lalu aku tambahin topping meise seres. Kemudian tutup cupnya dan diamkan dulu di kulkas bagian chillernya selama beberapa jam. Nah ini cup yang kedua, aku pengen cobain pakai topping milo. Nah ini aku kasih koko chips lagi bagian atasnya. Karena cup aku habis yang 10x10, jadi satunya aku masukin lagi ke cup ini ya. Satu resep ini hasilnya jadi 3 cup ukuran 10x10. Nah aku mau cobain dulu rasa dan teksturnya gimana. Pas aku sendok gini, keknya udah berasa lembut. Paduan kek dan krim milonya enak banget. Ditambah topping meise bikin rasanya tambah enak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.